Pengusaha skincare asal Makassar, Sulawesi Selatan, Fanny Frans membongkar perselingkuhan sang suami dengan asisten rumah tangganya. Tak sampai di situ, Fanny menduga selingkuhan suaminya itu bekerjasama mengkondol uang 700 juta rupiah miliknya. Sosok Fanny Frans dikenal sebagai seorang pengusaha skincare asal Makassar hingga kehidupannya viral di media sosial. Dikutip dari tribunnews.com, Fanny pernah menjadi sorotan kalau ia menyawer uang segepok untuk BCL. Fanny juga ikut arisan Sultan miliaran rupiah. Meski begitu, Fanny bukanlah istri dari Sultan. Suami Fanny Frans diketahui seorang mantan supir angkot. Fanny juga saat itu hanya menjadi ibu rumah tangga yang mendapingi sang suami. Sambil mengurus keluarganya, Fanny Frans mulai berjualan pakaian dan skincare. Namun kini, Fanny Frans mengetahui bila suaminya selingkuh dengan 3 ART-nya. Hal itu diunggapkan langsung Fanny Frans lewat unggahan videonya di akun Instagram at Fanny Frans FF. Dalam unggahannya, Fanny Frans menyebut perselingkuhan suaminya yang bernama Atoksila dengan ART yang disapa Mamli itu terkuat gara-gara duit 700 juta rupiah. Mamli kepergok mencuri uang bosnya. Dalam unggahannya, Fanny Frans juga menyebut bahwa suaminya pernah selingkuh 12 tahun yang lalu, namun ia maafkan. Ia mengaku bukan hanya kehilangan uang yang membuatnya sakit hati, namun karena rumah tangga yang telah 23 tahun berjalan gagal dipertahankan. Ia mengaku sakit hati dengan Mamli, bahkan ia tak berpikir ART-nya tega melakukan itu. Fanny juga sempat menegur Mamli berkali-kali untuk tidak mengenakan pakaian yang ketat. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.